Ibarat main catur, langkah kita menentukan. Jangan sampai salah milih sekolah. Untung gue pilih sisi IT. Hanya butuh 2 tahun untuk dapet profesional sertifikat berstandar internasional yang bikin kita bisa cepat kerja. Sistem belajarnya anti-boring. Dibimbing oleh pengajar-pengajar muda super cool dan lokasi studinya berada di lingkungan kampus Fakultas Teknik UI. Wow, mood booster banget kan? Ada 3 program yang pastinya future-oriented banget di sisi IT. Teknologi informasi, digital kreatif media, dan teknologi informasi untuk ekonomi syariah. Tadi di sisi IT, bakalan makin hits, dan... Bisa bikin kayak gue gini. Oke, tunok berlan. Sisi IT, programming future. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurul Suci dalam webinar seri populer dari sisi IT FTUI. Yang jelas pasti gratis dan banyak ilmu untuk kalian sahabat sisi IT. Baik sahabat sisi IT, jumpa lagi kita dalam suasana Ramadan. Dan tentunya saat ini, aduh saat-saatnya lagi ngantuk banget ya. Tapi kalian masih bersemangat dalam mengikuti webinar sore hari ini. Saya yakin kalian adalah calon orang-orang sukses yang memiliki semangat tinggi. Dan insya Allah sukses di masa depan ya. Amin. Baik, agar kita lebih fokus pada webinar kita, mohon dimatikan dulu fitur audionya ya, sahabat sisi IT semua. Baik, terima kasih. Ya, dalam perkembangan era teknologi saat ini, banyak sekali faktor yang mengendalikan laju perkembangan digital ya. Nah, nyaris seluruh sektor, baik industri maupun jasa, apalagi sejak pandemi melanda seluruh dunia, dan nyaris seluruh aktivitas kita berubah drastis menjadi serba online, mau tidak mau perusahaan pun banyak sekali membutuhkan tenaga IT demi kelancaran aktivitas bisnis mereka. Nah, namun tentunya ada banyak hal yang harus dipersiapkan agar transformasi bisnis tersebut berjalan dengan baik. Dan yang paling penting sekali itu adalah aman ya. Nah, seperti kita ketahui juga, data-data pelanggan, data perusahaan, sampai transaksi yang sifatnya rahasia itu sangat terawan sekali, dan membutuhkan treatment khusus agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kedua belah pihak ya. Nah, untuk itu, kali ini saya telah mengundang seorang anak muda yang keren, luar biasa sukses, dan merupakan seorang direktur dari PT Bangun Digital Indonesia. Dan menariknya nih ya, usianya masih 24 tahun loh sahabat sisi IT. Beliau akrab dipanggil Kak Gozi, nama lengkap beliau adalah Ahmad Al-Ghozi Ramadan. Halo, selamat siang Kak Gozi. Selamat sore, Kak Nuru. Oke, siang menjelang sore ya, Kak Gozi. Senang sekali kita berjumpa lagi sore hari ini. Beliau ini merupakan sahabat lama saya, dan hari ini beliau berkenan untuk membagi-bagi ilmu kepada kita semua. Nah, Kak Gozi, hari ini judul webinar kita ini sedikit kontroversial ya. How to Destroy and Repair Data. Aduh, saya juga jadi kepo nih, gak sabar banget. Apa aja sih materi yang bakal disajiin sama Kak Gozi hari ini? Dan mungkin nanti bisa diceritakan sedikit latar belakang dan kisah hidup Kak Gozi dulu ya. Karena tentu sahabat sisi IT di sini juga ingin sukses nih, seperti Kak Gozi. Masih muda, direktur, kemudian juga banyak sekali menangani pekerjaan-pekerjaan penting ya, Kak Gozi ya. Baik, sahabat sisi IT semua. Terima, sebelum kita mulai, saya izin untuk membacakan tata pertipi webinar kita sore ini. Yang pertama, mohon untuk dimatikan fitur audionya, agar lebih fokus pada webinar kita hari ini. Yang kedua, jika ada pertanyaan di luar topik, bisa jabrik ke saya atau admin webinar hari ini. Dan yang ketiga, tentu saja ada sesi pertanyaan dan giveaway, seperti biasa ya. Bagi pemenang yang beruntung, jangan kemana-mana ya, Karena bagi pemenang yang beruntung, ini akan ada saldo OVO atau GOPAY buat kalian. Jadi simak terus ya hingga selesai. Saya serahkan kepada Kak Gozi untuk menggelar materinya hari ini. Terima kasih, Kak Nuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Di sini mungkin kita ke perkenalan dulu. Mohon izin, Kak Gozi. Ah ya, videonya sudah tampil ya, tadi belum. Jadi, nama saya itu Ahmad Raguzi Ramadhan. Saya asalnya dari Bangka Beritung. Kemudian, saya dulu kuliah di Telkom, D3 Teknik Informatika. Tapi sebelumnya, setahun sebelumnya itu saya pernah kuliah juga di perhotelan. Terus, waktu kuliah saya lebih banyak bekerja daripada belajar karena untuk menutup semesteran waktu itu. Kemudian, nasib membawa saya ke Jakarta pas lima bulan sebelum lulus. Saya bekerja sebagai UI-UX designer. Kemudian jadi perodakan kolega selama setahun. Kemudian datang pandemi. Kemudian saya buat sistem. Cikal bakalnya peduli-lindungi. Kemudian saya di BNPB sebagai staff khusus kepala BNPB itu selama setahun. Di situ saya banyak menangani sistem, terutama di IT security, di peduli-lindungi. Kemudian sebelumnya saya itu lebih cenderung ke bagaimana build product IT. Nah, kalau judulnya sekarang itu adalah how destroy and repair data untuk IT security itu sebenarnya itu kayak hobi saja. Hobi, kulik-kulik, sistem informasi yang memang yang saat ini itu nggak bisa kita hanya belajar teori. Tapi lebih ke praktisnya. Nah, untuk yang pertama ini pengertian cyber security ini kan kalau di Google di mana-mana kan umum sekali. Kalau dari saya sendiri itu cyber security ini adalah bagaimana sebelum kita launch product IT, baik itu website, mobile apps, dan lain-lain, itu kita harus tes dulu. Tes dulu apakah kita bisa hancurin itu atau nggak. Banyak cara-cara tesnya. Ada namanya EB testing dulu lah, itu dari segi produk. Kemudian, mohon audionya, teman-teman, sahabat society semua. Apa tadi? Sampai di pen testing, pen testing itu kita ada caranya lagi beberapa. Pen testing itu penetration. Jadi, kita bagaimana penetrasi ke dalam sistemnya lewat cara misalnya login, burst login. Jadi, pada detik kita login terus-terusan, nanti itu crash apa nggak sistemnya. Nah, itu dasarnya lah. Sehingga cyber security ini, sebelum kita launch product, kita harus testing dulu. Sehingga si cyber security ini, amat atau nggaknya terlihat dari sana. Nah, terus saya berbicara lewat data. Nah, di sini problemnya mungkin lebih kepada data dari Kompas, yaitu kerugian yang di alami Indonesia akibat cyber crime itu 2020 hingga 2021 itu sampai 246 miliar. Itu angka yang nggak sedikit. Dan dari beberapa instasi atau lembaga pemerintah. Nah, kalau perusahaan itu mungkin lebih besar lagi ya. Karena memang ini yang terdata ini hanya pemerintahan lah. Kemudian selanjutnya ini ada materi bagaimana konsep cyber security sebenarnya. Nah, sebenarnya di sini mungkin karena tadi cyber security ini tergantung perspektif. Kalian mau nganggap apa dan lain-lain. Nah, kalau dari kami, itu ada tiga. Itu ada tiga. Ada confidential atau rahasia, integrity atau integritas, dan availability atau yang ada di sana. Nah, untuk yang sebelum memutuskan ke dunia cyber, kita harus perlu dulu nih bagaimana cyber security ini bekerja. Nah, yang tiga tampil di layar itu adalah Ciatriat, itu adalah model standar dalam keamanan informasi yang dirancang untuk mengatur dan mengevaluasi bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi itu ketika datanya disimpan itu akan aman. Jadi, confidentiality, kemudian integrity availability-nya itu adalah tiga komponen bagaimana perusahaan atau organisasi itu berjalan dalam dunia cyber. Nah, yang pertama itu ada confidentiality. Jadi, seorang cyber security ini akan mulai menerapkan keamanan tingkat selanjutnya dalam sebuah database. Hal ini itu untuk menjaga kerahasiaan sehingga nggak bisa lagi diakses sembarang orang. Jadi, confidentiality ini lahir dari diri sendiri. Bagaimana cara kita misalnya mengubah password setiap sebulan sekali atau bagaimana. Nah, kemudian biasanya itu cyber security ini akan membatasi akses dengan hanya mengizinkan divisi tertentu yang bisa membukanya. Contohnya di perusahaan itu ada untuk sales. Nah, biasanya itu hanya untuk divisi sales saja. Nah, makanya confidential ini lahir dari sumber dayanya atau human-nya. Kemudian yang kedua itu ada integrity. Kalau misalnya ada perusahaan bank, seorang nasabah itu harus memasukkan tanda tangannya sesuai dengan kartu identitasnya. Nah, itu adalah cara untuk autentifikasinya. Jadi, integrity itu autentifikasi untuk sisi human-nya. Kalau integrity ini bagaimana kita mengautentifikasinya bahwa itu adalah orang yang benar. Kemudian availability atau ketersediaan. Kalau dalam konteks keamanan informasi itu untuk menjaga sebuah sistem agar bisa digunakan ini, itu adalah dengan cara perlindungan availability-nya atau terbatas lah yang menggunakannya. Jadi, yang integrity dan availability ini dia sering menyambung, kemudian menyambung lagi ke sisi confidential. Availability adalah untuk dari sisi dia itu, ketersediaan akun itu misalnya untuk siapa saja, kemudian integrity ini yang mengakses siapa saja, kemudian confidential-nya ini adalah human-nya. Jadi, kalau misalnya ada kecurian password dan lain-lain itu berarti human error, nah itu dari sisi confidentiality-nya nggak bisa dijaga. Nah, kemudian tanggung jawab dan tugas cyber security. Sebenarnya tanggung jawabnya itu simple, bagaimana database aman, kemudian sistem bisa berjalan terus-menerus tanpa adanya gangguan dari luar. Karena kalau bug itu biasanya dari dalam. Nah, ini beda dengan bug. Bug di sistem itu adalah masalah internal ketika developer mendevelop suatu sistem, itu masih ada miss-nya, masih ada mistake-nya, masih ada kesalahannya, itu sehingga aplikasi crash atau bagaimana. Tapi kalau misalnya dari faktor eksternal, nah itu ada tanggung jawab dan tugasnya cyber security. Kemudian, selain yang tadi saya bilang dari juga cyber security itu adalah yang lainnya itu kayak melindungi perangkat lunak dari database sampai ke front end and back end, kemudian mengembangkan sistem keamanannya, misalnya mau pakai firewall kah atau mau bikin yang lain kah, kemudian mengawasi sistem keamanan sistem komputernya. Jadi komputer itu aman lah dari virus dan lain-lain. Atau malware lah. Kemudian, bertanggung jawab memperbaiki kebocoran sistem. Kalau misalnya ada penyusup, sebenarnya cyber security ini tugasnya gimana orang itu nggak bisa masuk ke rumah. Kasihnya kita punya rumah nih. Gimana nggak ada pencuri dari luar. Mau dia niatnya nyuri atau apa itu, jangan ada yang masuk. kemudian harus selalu ngecek baik itu sistemnya ataupun databasenya. Itu harus selalu dicek. Kemudian kita lanjut ke bagian skill. Sebenarnya skill ini tergantung kitanya. Cuma di dalam istilahnya dunia cyber security yang secara formal, itu kita harus bisa komunikasi, analisa, program, bahasa, ataupun kemampuan berbahasa. biasanya nih cyber security ini suka suka apa namanya, suka diskusi sama QA, QC atau quality assurance dan quality control di suatu sistem. Itu komunikasinya harus baik karena memang quality assurance dan quality control itu bukan hanya mengetes dari sisi dalamnya aja, tapi dari sisi luar juga. kemudian kita juga sebagai seorang cyber security itu harus bisa menganalisa bagaimana sistem jaringannya, bagaimana flow-nya dan lain-lain. Nah, kemudian itu ada dari skill programming, itu kita harus bisa minimal pakai ini lah, language-nya, python, linux sudah harus di luar kepala, maksudnya komen-komen atau perintahnya itu harus di luar kepala kalau bisa. Sehingga kita bisa explore lebih jauh, bukan hanya explore, bukan masih explore. Terlalu sedikit lebih memperhatikan ya. Oke. Baik, terima kasih. Mif Tawul Bakri, apakah jawabannya sudah cukup membantu? Iya, sudah sangat membantu Bu Nurul. Terima kasih, Kak Gozi. Terima kasih. Iya, kamu dapat giveaway-nya ya. Nanti tolong dihubungi saya dari grup ya. Anjir. Betul, kerebut giveaway. Kolon. Bergas, Ardiansa, apakah mau bertanya? Ya, mohon di-off ya, audionya. Kemudian ada pertanyaan masuk lagi nih, Kak Gozi, dari direct message saya, ya, dari Noval. Noval bertanya melalui DM. Saya mau tanya sih, Bu, bagaimana prospek cyber security di Indonesia lima tahun yang akan datang? Nah, sepertinya Noval berminat nih dalam bidang cyber security dan mohon dibantu jawabannya, Kak Gozi. Oke. Saya punya posisi nih. Jadi, untuk Noval, lima tahun lagi, gak usah nunggu lima tahun, empat tahun, eh, tiga tahun lah. Tiga tahun itu udah sangat banyak dibutuhkan. Saya jamin itu. Karena cyber security ini gak akan ada matinya. Karena memang sistem itu akan banyak. Bakal banyak sistem yang akan dibuat dan dibutuh dari sisi IT security. Nah, disitulah peluang-peluang dari cyber security. Jangan sampai nanti karena sistem SDM kita belum siap untuk cyber security itu diambil sama orang luar negeri. Nah, itu itu jadi pertimbangan juga untuk kawan-kawan sekalian. Nanti malah protes ke pemerintah kok dari luar. Kok dari luar. Nah, enggak. Itu dari kitanya belum siap dari sisi SDM-nya. Baik. Jadi, cyber security ini memang cukup menarik ya. Karena memang studinya juga belum banyak yang tahu seperti di mana belajarnya. Nah, ini Kevin SMA mana nih? SMA ada pertanyaan juga dari DM untuk cyber security kalau mau belajar kira-kira dimulai dan belajar di mana? Seperti kata Kak Gozi tadi ya mengutip pertanyaan pernyataan Kak Gozi tadi tiga tahun dari saat ini itu sudah banyak sekali prospek IT security ya di luar sana ya. Tidak usah menunggu tiga tahun namun sekarang pun sudah banyak sekali dibutuhkan dan asyik banget nih sisi IT cuma dua tahun nih belajarnya. Bukan begitu Kak Gozi. Mungkin Kak Gozi punya pandangan lain di mana kita bisa belajar IT security nih sesuai dengan pertanyaan Kevin. sebenarnya kalau dari sisi sebagai ini ya sebagai developer maupun sebagai pemikirnya itu itu kita harus punya mentor dan mentor itu harus terus-terusan nggak bisa kita belajar sehari dua hari langsung bisa nggak bisa nggak ada yang gitu. Itu harus jangka waktu yang saya aja setelah empat tahunan lah baru bisa baru ngerti banget dari itu pun dicoba terus bukan di bukan bin salabi langsung bisa itu gitu. Baik, berdasarkan pengalaman juga ya Kak Gozi berbagai kasus sudah ditangani dan mungkin saya juga ingin bertanya adakah pengalaman yang sangat menarik nih Kak Gozi dari sepanjang perjalanan karir karena tentunya berbagai macam persoalan di bidang cyber security ya mungkin yang lebih unik atau menjadi pelajaran dalam perjalanan karir Kak Gozi adakah itu? menarik menarik ada mulai diceritakan Kak Gozi waktu ini waktu apa data itu mungkin teman-teman ini tahu pendudung ya sekarang sudah jadi satu sehat aplikasinya nah itu apa namanya datanya kan waktu itu kan sempat bocor kan di di media itu banyak sekali lah apa namanya mempertanyakan siapa yang tanggung jawab kan karena di situ ada waktu covid itu ada BSSN Menkominfo Menkes betul banyak pihak yang terlihat ya nanya siapa yang bertanggung jawab kemudian di off recordnya banyak juga yang intervensi ke saya ini kenapa bisa kecurian kecualian kecualian lah data ya saya bilang dalam prosesnya kita tidak dan saya pun kemudian lewat tim saya itu langsung meng-cover itulah sehingga tidak sampai kebocoran data yang luar biasa karena sama sistem yang saya buat ini nggak pernah saya punya kebocoran data kecuali dari human jadi bukan dari sistem ya karena sistem itu udah aman karena pas dulu saya bikin sistem itu harusnya orang gampang ngambil data dari saya karena KTP di terkumpul saya itu lebih dari 5 juta KTP foto KTP namanya alamat dan lain-lain foto KTP foto orang yang ada semua dan saya bisa salah gunakan itu tapi tidak ada data yang bocor dari saya karena waktu saya buat itu saya benar-benar memikirkan dari sisi security system atau cyber security nah itu menarik karena kenapa pas saya buat ngumpulin KTP foto orang nama alamat lengkap dan lain-lain itu aman-aman saja ketika peduli nggak aman itu hal yang menarik jadi menurut saya dalam prosesnya itu memang IT security nggak bisa diakhir dia dari setiap perjalanan kita membuat sistem atau build sistem kayak website apa itu sudah didampingin kalau diakhir itu udah agak sulit karena dia nggak tahu istilahnya backdoor yang mana backdoor itu celah untuk masuknya itu baik berarti memang IT security ini wajib disadari oleh seluruh industri baik perusahaan industri maupun jasa itu dari awal harus dia payung sebelum hujan dan cyber security adalah jawabannya untuk seluruh aktivitas digital dan kemudian menarik juga bahwa memang pentingnya tanggung jawab moral dari personal individu dari pelaku cyber security ini karena banyak sekali data yang bisa disalahgunakan disitu itu menjadi satu highlight yang harus kita pahami bersama-sama kemudian langsung saya menuju ke chat lagi ada yang ingin bertanya langsung dari Dewa Aditya Armanda silahkan di open videonya halo Dewa silahkan diperkenalkan dirinya halo iya halo baik nama saya nama saya Dewa saya ingin bertanya ke Kak Algozi Dewa student atau calon student atau dari umum umum saya umum silahkan Dewa iya baik jadi sesuai data yang sudah diterangkan Kak Algozi serangan cyber lebih tinggi daripada kapasitas cyber security berarti apakah cyber Indonesia digolongkan cyber yang jahat dan mungkin lebih tingginya penghasilan dari meretas sebuah sistem dibandingkan gaji yang IT security terima apakah itu menjadi pemicu tindak kriminal di dunia digital ini mungkin itu pertanyaannya menarik sekali ya unik sekali ini pertanyaannya dan kritis sekali menurut saya apakah penghasilan yang diterima oleh seorang hacker katakanlah seorang hacker hacker itu lebih besar daripada seorang yang bekerja sebagai cyber security wah menarik sekali mungkin pemilik perusahaan juga bisa sadar akan hal ini sehingga menjadikan gaji cyber security di Indonesia ini dipertinggi lagi baik silahkan Kak Algozi menarik sekali ini pertanyaannya baik terima kasih Kak Algozi Kakak terima kasih iya sama-sama dewa oke adik saya akan menjawab pertanyaan yang biasa aja jadi memang gini itu kembali ke diri kita masing-masing jadi kalau misalnya kita mau cari rezeki halal nah itu jadi IT security kalaupun kepepet apa segala macam diusahakan cari freelance lah sehingga sehingga bisa menambah pemasukan perusahaan pun bukan dari sisi security aja memikirkannya itu bisa dari sisi bisnisnya seperti apa marketing sales yang sangat sangat membantu dalam keuangan perusahaan nah kalaupun ada hacker yang lebih tinggi pendapatannya ketika misalnya dia mencuri data mencuri data pun gak bisa langsung dijual adik jadi mencuri data pun kita harus banyak akses untuk penadahnya kebetulan saya punya senior lah namanya Bang Giovanni Jim Giovanni itu dia tinggal di US dan dulu memang pernah meng-hack satelit dari Indonesia jadi memang dia melakukan itu bukan untuk cari uang dia hanya untuk mengetes skillnya pada waktu itu berbicara dengan saya seperti itu jadi memang ya kalau mau dites silahkan nanti juga diapresiasi kalau perusahaan luar tapi kalau sampai jadi blackhead ataupun jadi hacker pengasihannya begitu ya silahkan aja gak ada yang melarang hanya saja untuk mencari uang yang baik itu melalui proses-proses dan keringat yang banyak gitu betul sekali saya setuju dengar pernyataan itu seperti saya mention sebelumnya ya bahwa moral dari seorang cyber security itu menjadi tantangan ya kita mau cari rezeki yang halal atau yang sebaliknya itu tergantung dari pribadi kita baik ini pertanyaan untuk dewa terima kasih sudah cukup membantu baik terima kasih kak ya sudah sangat terima kasih ya mari kagosi terima kasih sama ya baik selanjutnya kagosi ini ada Hanas Bayu ini sepertinya student ya Hanas Bayu pertama ya karena saya hafal yang sering bertanya Kak Gozi mau bertanya apakah bisa seseorang yang tidak mempunyai latar beratang IT bisa switch karir ke cyber security nah seperti tadi Kak Gozi juga bilang bahwa pekerjaan freelance itu banyak juga ya di online untuk cyber security apakah kalau melihat dari pentingnya etika dari seorang personal yang berkecimpung di bidang cyber security apakah profesi freelance itu juga dipertimbangkan dari luar negeri serta-merta mau merekrut orang dari yang mereka tidak tahu latar belakangnya bagaimana Kak Gozi ini agak menarik jadi begini di Indonesia mungkin dilihat latar belakangnya tapi kalau di luar negeri itu enggak enggak sama sekali kamu bisa kamu tes kamu di tes kamu bisa sudah bekerja simple kalau di Indonesia mungkin latar belakangnya dilihat tapi kalau mau switch ya harus bisa kalau udah bisa di luar negeri pasti kepakai contohnya di Amerika itu sangat banyak kebutuhan di Silicon Valley itu bukan hanya head of cyber security officer-nya tapi banyak juga istilahnya perintilan-perintilannya nah itu bisa masuk di situ dan lumayan gajiannya juga bukan per bulan mereka itu hitungannya per jam gitu untuk rekrutmen kalau di luar negeri itu apakah mereka melihat latar belakang nah untuk rekrutmennya itu kita bicarakan di belakang jadi untuk rekrutmennya itu masing-masing itu berbeda untuk saya sendiri itu misalnya saya dengan perusahaan Zurich Zurich itu dari Jerman atau dari Eropa Zurich itu adalah perusahaan asuransi memang mengandalkan IT di lini sektornya saya banyak istilahnya orang-orang yang pernah saya pernah saya asistensi asistensikanlah untuk membantu saya pada waktu kasusnya Biorka itu banyak ke sana ke Zurich dan itu lumayan gede per jam dan itu pengalaman real bukan saya lihat di website itu pengalaman real baik menarik sekali ya jadi yang ingin switch profesi ini sepertinya juga banyak nih karena baru menyadari bahwa cyber security sangat diputuhkan ya di dunia industri baik Hanas terima kasih pertanyaannya kemudian saya menuju ke Asadel banyak juga ini pertanyaannya ya sepertinya bidang IT ini sangat diminati izin bertanya kakak apakah clean arsitektur berperan juga dalam keamanan program ya clean clean arsitektur berperan juga dalam keamanan program mungkin Asadel bisa langsung online untuk memperjelas pertanyaannya ini arsitektur database-nya atau setur apa nih clean arsitektur ya yang dimaksud dengan clean arsitektur itu mungkin bisa diperjelas Asadel dari sisi database dari sisi server atau dari sisi apa nih clean arsitektur mungkin dari sisi database-nya gitu oh database-nya yang bagus atau gimana itu ada pengaruhnya atau memang dari cyber security-nya aja gitu kayak ada beda 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 jadi di awal tadi saya tuh menjelaskan terkait security itu cyber security itu mencangkup database nah mencangkup database ini pemilihan database juga itu sangat diperlukan contohnya kalau misalnya kita pakai javascript javascript itu biasanya database-nya kita pakai MongoDB jarang yang memakai MySQL nah MySQL ini bukan gampang diretas ya tapi memang banyak sudah kejadian gampang di jebol tapi ketika kita misalnya anggaplah backend-nya kita pakai Node.js pakai express kemudian frontend-nya kita pakai Foo.js nah biasanya itu database-nya kita pakai Mongo MongoDB itu cukup clear sih cukup clean lah jadi cyber security itu mencangkup dari sisi human dari sisi database server dan lain-lain lah agar tidak mudah ditemukan backdoor-nya seperti itu Asadel ya Asadel apa sudah cukup membantu jawabannya? cukup ya Asadel ini dari student? student juga oke terima kasih ya Asadel kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak Gozi dari Ayunisa Juliana izin bertanya Kak Gozi yang Kak Gozi sampaikan tadi bahwa lemahnya keamanan cyber di Indonesia ini penyebabnya adalah kekurangan awareness terkait data diri kita sendiri untuk itu bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran dan menjaga data pribadi kita nah ini menarik juga nih Kak Gozi karena kalau saya dalam konteks saya sebagai klien atau pelanggan saya ini enggak mau pusing gitu ya kalau saya sudah bertransaksi atau sudah menyerahkan data saya ke pihak yang saya percayai pasti saya istilahnya enggak mau tahu lah pokoknya kamu punya perusahaan kamu jamin data saya saya enggak mau tahu pokoknya kalau misalnya ada apa-apa dengan data saya kamu yang bertanggung jawab nah seperti itu pemikiran kita sebagai klien pelanggan ya namun bagaimana nih kalau pertanyaan dari Ayunisa tadi dari sisi kita pribadi untuk menjaga data kita itu seperti apa silahkan Kak Gozi jadi gini kita ambil dua contoh ya contoh pertama itu ada dosen sorry rektor ngechat ke saya dia melakukan transaksi Tokopedia tanpa diketahui dia tanpa diketahui dia pernah terjadi ya pernah 27 juta di Tokopedia nah itu kartu kredit kah itu bukan kayaknya BC One Click atau apa gitu oke itu karena karena dia enggak sengaja mengirimkan OTP ke orang yang enggak dikenal nah itu kan dari diri kita masing-masing kesalahannya sehingga ya privacy policy-nya Tokopedia dia tidak bertanggung jawab ya memang sudah ada privacy policy-nya nah kalau dari misalnya IKTP di Siduk Capil Jebol itu kesalahannya bukan di kita kesalahannya di mereka jadi ada beberapa beberapa contoh ataupun beberapa model lah kesalahannya kesalahan siapa tapi untuk aware data kita minimal itu misalnya password itu diganti untuk sosmed lah contohnya itu password itu diganti seminggu sekali password harus unik dan lain-lain ya itu dari kita dari sisi human tapi kalau misalnya data yang enggak kita tahu kayak IKTP dan lain-lain itu itu urusan itu capil misalnya kayak gitu jadi beda-beda sebentar ya baik-baik ya menarik sekali ya dari sisi kita juga harus sadar ya bahwa ada angka-angka yang disebut OTP itu sangat tidak boleh untuk di-share ke sembarang orang ya teman-teman baik ini pertanyaan banyak sekali yang masuk nanti akan dipilih beberapa untuk pemenang ya semuanya sudah tergabung di grup ya jadi nanti siapapun yang menang silakan hubungi ke saya langsung untuk Kak Bayu apakah sudah bergabung Kak Bayu dari pemasaran sisi ID belum ya baik kita tunggu lagi masih ada satu dua tiga halo pertanyaan lagi ya sorry hujaran gede di sini ya tidak apa baik Kak Gozi ini masih ada tiga pertanyaan lagi dan nanti akan bergabung tim pemasaran untuk menjelaskan tentang sisi ID kita lanjut ke pertanyaan lagi ya baik dari Adrianto dari Adrianto Mishoy Mishoy Mishoyoy maaf apakah kalau bug hunter itu termasuk ke dalam freelancenya cyber security bagaimana itu Kak betul 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 itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut banyak juga dari calon student ini yang belum memahami bug itu apa jadi gini kan tadi saya bilang di awal itu dalam teorinya itu ada dua ada dari faktor eksternal ada dari bug cuma kalau bug itu adalah human ya jadi salah di perusahaannya kemudian dia cari bug hunter ataupun mencari bug dan kemudian perusahaan bisa memperbaiki sistemnya bugnya itu biasanya itu kesalahannya yaitu karena kita bisa tahu backdoornya atau bagaimana jalan menuju servernya atau databasenya jadi untuk bug hunter ini memang banyak contohnya kayak orang orang mana ya saya lupa itu ketemu bug google dikasihlah berapa seras juta lebih kalau nggak salah saya lupa itu cuman ada ada contohnya dan sudah terjadi kayak gitu bug hunter ya oh iya berarti itu termasuk dalam cyber security ya kak ya baik selanjutnya ada dari Hilman Askiya Hilman Askiya bertanya apakah mitigasi itu penting dilakukan upayanya terhadap era cyber security yang akan datang di era cyber security yang akan datang dan contoh salah satu upaya awal agar mitigasi dapat dilakukan itu apa ya silahkan baik kak Gozi apakah bisa didengar selera saya ya bisa mitigasi penting karena kan ya tadi prosesnya harus dari awal jangan pas di akhir ada cyber security gitu jadi dari awal build system itu sudah ada cyber security nya untuk mentes lah minimal kemudian quality assurance dan quality control itu memberi tahu stakeholder untuk membuat istilahnya penambalan di sistem itu untuk biar lebih kokoh lah secara gitu baik baik terima kasih sudah bergabung bersama kita Mas Bayu ya Mas Bayu dari tim pemasaran apakah sudah bergabung ya sambil kita menunggu Mas Bayu mungkin koneksinya masih halo selamat sore Mas Bayu terima kasih sudah bergabung selamat selamat buat pembicara juga Pak Algozi sebelumnya mohon banget nih karena kebetulan saya juga lagi di luar kota jadi gak apa ya ada trouble di PPT saya jadi saya kasih informasinya secara manual aja ya sedar informasi terkait program Sisi ITFTUI seperti itu kali ya bener ya izin ya baik silahkan tidak apa Pak Bayu silahkan oke buat teman-teman semua yang join di kegiatan hari ini mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat banget ya buat semuanya kalau kita dari penyelenggara Sisi ITFTUI adalah sebuah program yang dibentuk oleh Fakultas NQI di tahun 2002 sebagai program profesional sebagai program siap kerja berkelas internasional jadi ini merupakan sebuah unit pendidikan unggulan yang memang perkuliahannya itu dibentuk berbeda nih dengan perkuliahan pada umumnya yang dikenal di Indonesia nah perbedaannya itu pertama kita di sisi ITFTUI mempelajari ilmu IT saja jadi kita tidak lagi mempelajari mata kuliah wajib Indonesia nih kalau nanti kuliah di sisi ITFTUI itu gak ada mata kuliah matematika pendidikan agama keluarga negara fisika sosial dan lain-lain yang masih wajib dipelajari di perguruan tinggi Indonesia kita gak pelajari jadi program kita murni menggunakan kurikulum internasional 100% 100% ilmu teknologi 90% praktek gitu ya jadi itu yang membuat perbedaan program kita terus enaknya di sisi ITFTUI itu kita kuliahnya itu dari dasar jadi buat teman-teman semua yang tahun ini baru join baru akan join di program sisi ITFTUI kita kuliahnya itu dari introduction atau fundamental jadi buat teman-teman semua yang gak punya basic nih di bidang IT tapi tertarik untuk join gabung di sisi ITFTUI gak usah khawatir kita memang belajar itu dari dasar jadi pasti bisa banget ikutin sama teman-teman semuanya nanti terus kurikulum kita juga kebetulan kurikulum yang berbasis industri dan berbasis proyek jadi memang menyesuaikan dengan baik terputus ya ya kak Bayu dunia kerja seperti apa jadi kurikulumnya itu akan selalu update dan upgrade oke sebentar jadi kita udah nyambung lagi ya Bu ya sudah nyambung oke ini saya juga lagi agak sulit koneksi oke selanjutkan jadi untuk program sendiri ada program dari mulai program dua tahun sampai program empat tahun untuk kesarjanaan program kerjasama kesarjanaan jadi tergantung pilihan kuliahnya itu seperti apa jadi kalau udah masuk di sisi ITFTUI sejak awal memang kita tanya kamu mau ambil program yang mana karena program utama di sisi ITFTUI adalah di program profesional dua tahun nah nantinya selalu lulus dua tahun itu bisa pilih untuk bekerja atau melanjutkan atau bekerja sambil melanjutkan jadi memang lebih fleksibel buat nanti para lulusan lulusan yang gak harus sampai sarjana dulu baru cari kerja tapi lulus dua tahun nanti bisa langsung terkoneksi sama dunia kerja karena ya kita juga anak-anak pada saat apa siswa-siswi kita pada saat diaktif kuliah juga akan langsung terkoneksi dengan Job Connection Indonesia sama Karis Development Center Universitas Indonesia juga LinkedIn Indonesia jadi ya jadi paling sedikit informasi sekilas informasi terkait sisi ITFTUI seperti itu jadi artinya ini adalah sebuah program unggulan yang memang dibentuk secara resmi di tahun 2002 sebagai program profesional ya program siap kerja berkelas internasional kayak gitu jadi silahkan nanti kalau ada mau pertanyaan terkait lebih lanjut sisi ITFTUI nanti saya akan tinggalkan kontak person saya disini karena untuk hari ini mohon maaf banget saya juga gak sangat-sangat tidak kondusif sekali disini jadi nanti paling saya tinggalkan kontak person saya aja ya mungkin itu sementara dari saya Benurul dan teman-teman semua disini mohon maaf sekali lagi karena apa di saya di kondisi di saya juga memang lagi kondusif sama sekali terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join pada kesempatan kali ini mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat terima kasih juga buat Pak Algozi ya yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk bisa jadi pembicara disini dari saya salam harumat terima kasih banyak Benurul juga teman-teman semua kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali Kak Bayu telah bergabung dan sharing-sharing tentang CCIT ya jadi disini Kak Gozi banyak sekali calon student CCIT yang mungkin perlu diingatkan lagi seperti apa sih CCIT itu nah untungnya kuliah di CCIT ini dua tahun saja kita kuliah itu sudah dapat sertifikat sehingga tidak perlu takut di tengah jalan itu kita putus kuliah atau apa tidak sampai empat tahun langsung terima sertifikat dan langsung bisa apply pekerjaan ya baik terima kasih mohon maaf Nadi karena saya terputus chat terakhir ini terhapus ya di saya ya ada pertanyaan terakhir yang belum sempat kita jawab nih Kak Gozi baik di kolom chat juga sudah ada info pendaftaran CCIT dari Kak Bayu silahkan dicatat untuk HP-nya ya ada yang mau bertanya ini dari kelas 11 MIPA 1 mungkin 11 MIPA 1 ya silahkan jika ada pertanyaan lain tadi yang terakhir saya mohon diingatkan lagi di kolom chat mungkin terhapus di saya ya sehingga saya tidak sempat membaca pertanyaannya baik Kak Gozi mungkin lanjut ke pertanyaan saya juga ya Kak Gozi ya tolong di mute dulu audionya teman-teman baik Kak Gozi tadi mungkin sedikit dari bahasan Kak Gozi itu juga sudah mencapuk pertanyaan yang ingin saya ajukan ya namun saya ingin bertanya kembali nih apabila terjadi masalah yang cukup sulit ditangani oleh cyber security karena mungkin beragam sekali masalah yang hadir dalam bidang cyber security ini apa yang harus kita lakukan Kak Gozi kemanakah kita harus mencari mau ubek-ubok ilmu nih karena ilmu ini semakin lama semakin canggih ya mungkin juga ada serangan dari luar dan kita sama sekali belum tahu nih cara solusinya seperti apa seperti apa yang harus kita lakukan Kak Gozi sekolah dua tahun di sisi IT FTUI yes betul salah satu baik jadi sekolah ya tempat kita bertanya ya ya karena kalau misalnya 90% praktikan saya tadi sudah bilang bahwa ini gak bisa sebentar di awal tadi udah bilang IT security ini gak bisa sebentar karena banyak aspek yang harus dipelajari dan kemudian setelah saya lihat dua tahun terus kemudian sertifikatnya internasional ya itu sebenarnya menjamin minimal ya freelance dan freelance itu kan uangnya perbulannya lebih besar daripada gaji bulanan di Indonesia tapi harus pintar cari peluang nah kemudian kalau misalnya belajar harus harus terus-terusan gak bisa kita seminggu semangat seminggu gak udah tutup harapan buat bisa ke cyber security seperti Kak Gozi lebih banyak bekerja waktu kuliah daripada bermain coba ditiru adik-adik supaya bisa sukses seperti Kak Gozi ini ini ada satu pertanyaan masuk lagi dari Adrianto Mioshi mungkin tadi yang terhapus Kak Gozi mengapa orang-orang yang jago dalam hal hacking atau cracker lebih memilih kerja kepada company yang ada di luar negeri apakah benefit di Indonesia tidak memadai dibandingkan benefit company di luar negeri tapi sepertinya bukan sayang sekali orang-orang hebat itu tidak diambil oleh pemerintahan di Indonesia untuk mengembangkan hal tersebut bagaimana menurut Kak Gozi sayang sekali insan-insan muda yang benar-benar cerdas dan kreatif serta berbakat tidak diambil untuk memperkaya SDM di dalam negeri Adrianto Miosi dengerin saya kenapa tidak diambil kenapa tidak tidak pemerintahan kalau tengok sendiri saja itu yang pertama yang kedua di luar negeri itu sedetik kita berbuat itu pasti diapresiasi maksudnya hal kecil yang kita buat pasti diapresiasi di Indonesia itu segede dulu baru diapresiasi nah kemudian hacker ini hacker ini saya mengerti loh maksudnya maksudnya butuh untuk kayak gimana dan lain-lain tapi yang jelas Indonesia itu kurang kurang apresiasinya orang yang masih pengen di Indonesia dan dia jago itu berarti dia punya keluarga kayak gitu sama kayak Giovanni juga kan dia di UK dia keluarganya dibawa ke sana terus gajinya bukan gajinya dia bikin perusahaan di sana dan memang udah keren jadi tinggal terima-terima uang aja dan memang dia apresiasi hal kecil itu kayak gitu ya mungkin nanti cikal bakalnya di Indonesia akan ditampung SDM-SDM berprestasi ini di perusahaan Kak Gozi nanti ya Kak Gozi Pioneer bisa ya oke kita oh iya sedikit ya di perusahaan kita magang pun digaji jadi tentu aja luar biasa berarti ada peluang magang di perusahaan Kak Gozi nih Kak Gozi gak ada perusahaan ini beneran di bidang IT gitu jadi adik-adik ini bisa stay di sisi IT dan nanti kita akan salurkan ke perusahaan Kak Gozi juga nanti ya bagi adik-adik yang sudah dua tahun belajar di sisi IT dan memiliki sertifikat ya syaratnya memang memiliki sertifikat ya Kak Gozi karena semua orang di luar sana itu ya mungkin tidak cukup waktu ya untuk melihat skill kita apakah mumpuni atau tidak tetapi sertifikat itu akan membuktikan bahwa kita sudah melalui satu proses belajar yang bisa dibuktikan ya oke pertanyaan selanjutnya ini ada lagi dari Muhammad Farhan dan izin bertanya Kak apakah seaman-amannya sistem masih ada celah atau vulnerable seperti sekelas Bank BCA betul pasti ada kalau mau penjelasan panjangnya semua yang dibuat manusia itu pasti ada celahnya terus Bank BCA itu sampai sekarang pun masih bisa diakalin ini pernyataan saya mau direkam mau apa di upload misalnya saya sudah pernah ketemu soalnya sama anak keberapa ya orang BCA juga pemilik BCA itu saya lupa namanya kamu dipik waktu itu kita ya diskusi-diskusi mereka membuat metaverse kebetulan saya udah pernah buat NFT dan metaverse ya sudah jadi kita ngobrol banyak dan banyak celah di BCA sampai sekarang sampai terakhir kita ketemu 2022 sama saya lupa namanya karena di forum itu kita ketemu baik luar biasa sekelas Bank BCA pun masih ada celah ya Kak Kosi betapa luar biasa cyber security ini tantangannya kemudian pertanyaannya mungkin yang terakhir karena waktu kita juga sudah 35 menit lagi menurut admin dari Salvina Maily ini pertanyaan untuk CCIT izin bertanya Kak kalau di CCIT selama 2 tahun apakah ada program magang Kak Bayu apakah masih berada di forum ini ada ada saya mungkin pertanyaan kali ini tujuannya ke Kak Bayu silahkan dijelaskan Kak Bayu oke jadi buat teman-teman semua apa ya sambil menambahkan jawaban-jawaban yang tadi ya yang terkait sertifikasi dan lain-lain itu benar banget karena sertifikasi yang kita punya atau title yang dikeluarkan untuk lulusan 2 tahun dari CCIT itu kan DNIT itu sebutan untuk seorang profesional IT yang levelnya itu sudah cukup tinggi ya levelnya itu kompetensinya yang lulusan dari CCIT 2 tahun itu sudah setara sama KKNI level 5 di Indonesia jadi levelnya itu sudah di atas D3 Indonesia dan itu sudah diakui karena sudah diuji oleh BNSP Indonesia jadi secara nasional apa sertifikasi dari CCIT FTUI itu sudah diakui karena sudah diuji langsung kompetensinya oleh Badan Nasional Sertifikasi dan Proteksi di Indonesia jadi bisa banget kalau buat teman-teman semua nanti lulus 2 tahun itu langsung terjana terus terkait sama pertanyaan magang itu sudah pasti ada ya jadi itu apa ya hal yang biasa sebetulnya ada di satu kampus jadi kalau magang itu di CCIT juga ada dan kebetulan dari situ memang cikal bakalnya banyak anak-anak kita yang lulus 2 tahun itu mereka bekerja dan sampai hari ini itu tidak atau belum melanjutkan karena memang kalau golongan-golongan Gen Z seperti teman-teman semua di sini apa ya itu terbesarnya pada saat sudah kerja itu adalah malas untuk melanjutkan kuliah nah justru itu berawal dari memang ada di CCIT juga jadi pertama diawali dengan magang terus karena skillnya sudah cukup mumpuni dia melanjutkan yaudah bekerja awal-awal magang terus jadi full time terus jadi kebanyakan yang lupa deh sama kuliah lanjutannya nah ini memang yang menjadi apa ya tanda teman-teman semua jadi pada saat sudah mulai masuk di program magang di semester 3 akhir atau di semester 4 awal ini nanti fokuskan kalau memang tujuan awalnya untuk menyelesaikan jenjang keparjanan ya fokuskan dulu selesain dulu jangan sampai nanti pada saat magang kinerjanya bagus ditarik menjadi karyawan gitu ya menjadi pekerja tetap nanti malah lupa sama kuliahnya gitu ya jadi mungkin itu ya jadi kalau program magang itu hal yang biasa dan udah pasti ada juga di CCIT FTUI terima kasih baik terima kasih sekali Kak Bayu atas jawabannya informasinya jadi terjawab ya tadi untuk Ananda Salvia Ananda Salvia Mayli ya jadi program magang itu memang satu program yang wajib ya sudah ada di CCIT dan kebetulan sekali narasumber kita hari ini juga membuka program magang di perusahaan beliau ya wah siap-siap saja nih kalau saya bisa magang gak kak disana kak saya sudah expired kali ya kak yang buat magang ya kak kita yang penting kontribusi oke siap kakak ya ya baik baik berarti sudah pertanyaan terakhir ya Kak Gozi jadi mungkin kita akan mengadakan dokumentasi dulu dengan para perserta kita foto bersama dan kak Gozi saya mohon izin dipilih tadi pemenang pertama tadi sudah ada namun pemenang tiga pemenang giveaway selanjutnya kak Gozi mohon dipilih pertanyaan yang terunik terbaik ya dan nanti saya akan umumkan pemenangnya di grup webinar kita ya apakah masih disimpan kak Gozi tadi daftar pertanyaannya atau kak Gozi mention saja sekarang dan mungkin nama pesertanya bisa di info langsung mumpung orang-orangnya masih ada tadi yang pertanyaan yang tadi itu yang apa ya tadi itu ya aduh di sebelumnya di sebelum ini yang mana tuh kak Gozi yang di sebelumnya yang tentang apa sorry kak boleh disebutin jadi tadi ada pertanyaan tentang mengapa hacker itu gajinya lebih besar di Indonesia mengapa tidak dipertahankan itu ya satu satu lagi yang tadi yang sistem BCA itu kali mungkin ya oke itu juga apa ya ya bagaimana kak Gozi saya tadi terputus audionya ya tadi sistem BCA lalu yang satu lagi kak Gozi yang tadi yang apa hacker satu ya hacker sama yang ini tadi yang BCA BCA kemudian satu lagi satu laginya mungkin saya tanya sekarang aja ya ya jadi berupa quiz nih kak ya berarti yang pemenang hari ini yang berupa quiz yang bisa menjawab pertanyaan kak Gozi oke silahkan tiga konsep cyber security baik silahkan challenge dari kak Gozi tiga konsep cyber security siapa yang masih ingat tadi silahkan 10 10 kalau tidak hadiahnya buat saya ya silahkan silahkan 10 9 8 itu fenomen tiga ya dewa silahkan ya silahkan dewa dewa ini bukan yang pertanyaan pertama ya karena penanya pertama tadi sudah dapat giveaway iya pertanyaan kedua tadi oke silahkan dewa dijawab baik jadi konsep cyber security itu ada tiga confidential integrity sama availability bagaimana kak Gozi ya betul wah kamu mendapatkan giveaway dari CCIT terima kasih dewa nanti hubungan saya di grup ya iya terima kasih sekali ya baik kita dokumentasi dulu terima kasih kak ya selamat baik kita sebelum kita tutup webinar kita hari ini kita akan adakan sisi dokumentasi mohon pausen dipandu semuanya di open camp ya open camp semuanya ya saya hitung sampai 5 ya 1 2 3 4 5 oke smile sekali lagi 1 2 3 4 5 iya baik sekali lagi banyak banyak kayaknya yang bagus-bagus ya baik terima kasih pausen apakah sudah didokumentasikan juga dari saya sudah ya ya oke jangan kemana-mana dulu ya karena saya belum tutup webinar kita hari ini baik oke fausen terima kasih ya 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 Terima kasih.